Intro Kami mendapatkan informasi dari Dutia Hamidras terkait adanya penyalahgunaan BBM di wilayah Brebes Dimana SDBU, SDBU, Argo KPSBU yang dapatkan telah menjual biosolar kepada orang-orang yang tidak berharga Kami dapatkan pendidikan dan kemudian kami melakukan pendidikan pada tanggal 7 September 2023 Kami melakukan pendidikan dan melakukan pendidikan terhadap 3 unit sepeda motor Yang sedang melakukan pengisian BBM di otolar yang bersubsidi Dari hasil penurusan BBM di otolar ini diarahkan dibawa ke salah satu budang warga masyarakat Dan di dalam budang tersebut kami melakukan pendidikan kembali didapati beberapa barang bukti Barang bukti yang telah kami lakukan pendidikan untuk biosolar di wilayah Brebes Sebanyak 11 ton Mereka melakukan kegiatan pengambilan di dua SDBU wilayah Brebes Kami melakukan pemeriksaan terhadap 18 saksi-saksi Kami telah menetapkan satu orang tersangka sebagai penelola budang Yang bernama inisial A.B. Warga Desa Karansari, Ululukamba, Kabupaten Brebes Di dalam budang tersebut selain BBM jenis biobar Ada juga kendaraan truk yang berisi tulisan dari salah satu perusahaan TTA SS Barang bukti-barang bukti saat ini ada di koldal Jawa Tengah Untuk kerja sendiri ada di belakang Kemudian BBM-nya ada juga di belakang